Pemerintah seorang guru honorer di Panibang, Pandeglang, Bantan mengaku tertipu puluhan juta rupiah oleh seorang oknum PNS Kejabatan. Korban menyetorkan uang sebesar 60 juta rupiah setelah pelaku menjanjikan pengangkatan pegawai negeri di Dinas Pendidikan di Kabupaten Pandeglang. Diduga masih banyak lagi guru honorer yang tertipu oleh aksi pelaku. Korban adalah Suhendra Guru Honorer di Sekolah Dasar Negeri Gembong II di Desa Gembong, Kejabatan Panimbang, Pandeglang, Bantan. Menjadi guru honorer sejak tahun 2003 lalu ternyata membuat dirinya terperdaya atas rayuan oknum PNS yang mengaku bisa mengangkat dirinya menjadi seorang PNS. Kepada korban pelaku bisa membantu pengangkatan PNS dengan menyetorkan uang sebesar 60 juta rupiah. Pelaku berinisial SL mengaku bekerja di Badan Kepegawaian Daerah di Provinsi Banten. Namun setelah lima tahun berselang, kabar pengangkatan tak kunjung tiba. Justru pelaku SL sering menghilang dan jarang berada di kantor kejamatan. Awalnya itu dengan saya transaksi dulu antara budgetnya itu kira-kira berapa gitu. Dan itu memberikan dengan target 60 juta pada waktu itu. Di sana transaksi terus saya membuat perjanjian dengan dia hitam di atas putih, disaksikan juga pada waktu itu istri saya ke sana untuk menghadiri gitu. Diduga masih banyak guru honorer lain yang menjadi korban oleh pelaku. Dari Lebak Banten, Iskandar Nasution, INews Pelopoka.